Intro Selamat siang pemirsa, Anda menyukai TH Info edisi hari ini bersama saya Pega Kauzer, inilah berita selengkapnya Mingliarti cahcana diaspora Indonesia, berprofesi sebagai dokter penyakit dalam, dokter keluarga dan akupuntur di klinik miliknya Klinik yang ada di Virginia ini dirintis pada tahun 2016 Nama saya Mingliarti Cahyana, saya itu dokter dari Indonesia, kuliah waktu dulu di Universitas Pajajaran Kemudian saya datang ke Amerika untuk menjadi dokter di sini Setelah pindah ke Amerika pada tahun 98, dokter Mingliarti Cahyana mengambil ujian persamaan, tes bahasa Inggris Dan melamar untuk kuliah spesialisasi penyakit dalam di Interfaith Medical Center, New York Sesudah mendapatkan training penyakit dalamnya yang di sini, kayak begitu baru kita boleh mengambil board exam Sesudah board exam, baru kita mendapatkan license untuk izin bekerja, baru kita boleh praktek Sempat praktek di berbagai rumah sakit dan klinik, Ming merintis One Health Medical tahun 2016 Yang menyediakan jasa dokter keluarga, penyakit dalam dan akupunktur Kita ingin menangani pasien itu secara keseluruhan dan juga untuk meningkatkan taraf kesehatan mereka Dan bukan hanya tambah sulam untuk mengobati masalah yang kecilnya saja Dan juga kalau pasien datang berobat itu dia merasa bahwa dia diperhatikan sebagai orang, bukan hanya sebagai nomor Ideologi inilah yang dicari pasien seperti Michael Juli Yaitu dokter yang dapat bekerja sama mencapai tujuan kesehatannya Menangani setiap masalah, memiliki empati, tak hanya sekedar mengobati Selain konsep perawatan kesehatan yang ditawarkan, Ming atau dokter T, demikian ia kerap disapa oleh para pasien dan staffnya Banyak dicari oleh pasien lamanya karena cara Ming menangani pasien Seperti dijelaskan Wilma Tapia, kepala administrasi di klinik One Health Medical Bagi Ming yang sudah mengenal dunia pengobatan dari ayahnya yang ahli akupunktur Memiliki kecintaan pada bidang ini adalah hal utama untuk menjadi dokter yang baik Memang kayaknya menjadi dokter itu mempunyai kepuasan sendiri ya Tapi kalau kita cuma berpikir mau menjadi dokter itu Oh karena saya mau mempunyai penghasilan tinggi kayak gitu Kemungkinan bakal frustasi Jadi kuncinya itu memang perlu menyukai gitu Memang menyukai bidang kedokteran ini gitu Mempunyai passion untuk membantu orang Dokter Ming yang fasih berbahasa Spanyol, Mandarin, Inggris dan Indonesia Setiap hari dapat menangani sekitar 20 pasien Kedepannya Ming berharap dapat menambah perawat dan dokter Yang memiliki ideologi yang sama untuk bekerja di kliniknya Yang terletak di dalam kompleks rumah sakit Reston Dari Reston, Virginia Naras Pramaswari Nia Iman Santoso VOA Pemirsa dari Lantai Bursa Berikut kami sampaikan data perkembangan pergerakan saham Di Bursa Efek Indonesia Untuk sesi perdagangan pertama hari ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!